Pemisah ratusan pedagang di pusat perbelanjaan pasar Sayati Indah menggugat class action pemerintah Kopaten Bandung, Badan Pertanahan Negara Kopaten Bandung, serta PT. Sukses Sayati Indah. Gugatan tersebut terkait dengan status tanah dan bangunan ruko dan kios pasar yang diklaim milik pemerintah ke pengadilan Balai Bandung di Balai Endah. 200 pedagang pasar Kopos Sayati mendatangi pengadilan negeri Balai Bandung. Para pedagang menuntut hak mereka atas kepemilikan tanah, kios, dan ruko di pasar Sayati Kabupaten Bandung. Menurut mereka, pemerintah daerah Kabupaten Bandung tidak pernah ikut campur dalam proses pembangunan pasar Sayati Indah. Setelah dibangun 1986, pasar dikelola desa hingga 1992. Kemudian pada 1993, desa menyerahkan pengelolaan ke Kabupaten. Menurut koordinator pedagang, Ahmad Solihin, status tanah beserta kios dan ruko di pasar Sayati Indah merupakan milik para pedagang. Mereka memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat dan akta jual beli. Pedagang menyatakan dulunya pasar Sayati Indah dibangun dari dana swadaya murni pedagang. Pemda tidak terlibat dalam proses pembangunan. Satu sampai C itu ada yang AJB dan 100% lunas dari PT. Tapi tiba-tiba diklaim gitu ya. Nah gini, sekarang setelah hampir 32 tahun lah, 34 tahun gitu. Kemarin sekitar 3 bulan kebelakang itu, dari pihak PMP itu mau membangun, mau merevitalisasi pasar Sayati. Dan kami yang punya kios itu tidak bersertakan, lalu nggak tahu hak pemilikan itu, kami itu gimana. Sementara itu menurut pengacara pedagang pasar Sayati Indah, Asep Sehpudin, berdasarkan fakta dan sejarah, tanah atau kios di pasar Sayati Indah merupakan milik para pedagang. Buktinya, pedagang memiliki akta jual beli. Buktinya, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan bahwa pengajuan kelas action kita diterima. Dan selamatkan bahwa pengajuan kelas action yang kita ajukan ini telah sesuai dengan Rataan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015. Usai sidang gugatan kelas action, Majelis Hakim menetapkan karena beralasan secara hukum dan sudah memenuhi syarat administrasi. Rezitya Prasaja, Bandung TV.